Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati Ada satu berita panas yang saya ingin kongsikan kepada anda Rupanya terdapat kabar angin bahwa Kononnya ada rombakan besar-besaran di dalam PDRM Kalau benarlah ada kabar angin ini Dan kalau benar perkara ini ada Adakah Ketua Polis Negara Tan Sri Razzaruddin Nusain Akan dipecat ataupun digantikan Dan begitu juga kepimpinan tertinggi PDRM yang lain Seperti Ayub Han dan juga Suhaili Dan pada akhirnya berkaitan dengan ini Ketua Polis Negara membuat satu pengumuman yang mengejutkan Menerusi satu perkongsian daripada Kosmo Bertarik 6 Ogos Kabar angin Ayub Han Muhammad Suhaili Keluar PDRM tidak betul Jadi saudara-saudara tuan-tuan dan puan Kalau anda terdengar mana-mana berita Ataupun kabar angin Berkaitan dengan Timbalan KPN dan juga Muhammad Suhaili Dipecat ataupun keluar PDRM Perkara itu telah dinafikan Oleh Ketua Polis Negara sendiri Dakwaan rombakan besar-besaran kepimpinan tertinggi Polis di Raja Malaysia Yang akan ditukar keluar daripada pasukan keselamatan itu Adalah tidak benar Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein Berkata Pihaknya telah mengesan satu laporan berita Daripada sebuah portal dalam talian Mengenai dakwaan perancangan pertukaran Kepimpinan tertinggi PDRM Menurutnya PDRM ingin menegaskan bahawa Tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi Tentang perkara yang dimaksudkan Pihak Bukit Aman juga telah menghubungi portal berkenaan Namun mereka enggan mendedahkan identiti Sumber yang dinyatakan dalam laporan berita itu Katanya dalam kenyataan Tambah beliau Semua pihak diminta tidak memetik sumber yang tidak rasmi Terutamanya melibatkan pasukan keselamatan Dan agensi kerajaan Terdahulu sebuah portal tempatan mendakwa Bukit Aman dikatakan merancang rombakan besar-besaran kepimpinan tertingginya Portal itu memetik antara pegawai yang terlibat Dalam rombakan itu ialah Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Syuhaili Portal berita juga memetik kedua-dua pegawai kanan itu Telah dikaitkan dengan pertukaran Ke agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Dan agensi anti dadah kebangsaan sebagai ketua pengarah Jadi saudara-saudara perkara ini dinafikan Apa komen anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan paham yang amat dihormati Terima kasih kerana bersama dan tersetia di dalam channel ini Saudara-saudara Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu yang panas Yang menjadi cerita Yang menjadi buah mulut ramai orang Terutamanya rakyat Malaysia Berkaitan dengan Ucapan Zahid Hamidi Di mana beliau telah Tersilap Melaungkan hidup Israel Dan perkara ini telah menjadi satu Telah menjadi satu isu yang hangat diperkatakan ramai orang Namun kita melihat dan kita menunggu Beberapa respon daripada pemerhati-pemerhati politik Namun saudara-saudara Terdapat satu tulisan yang saya ingin kongsikan kepada anda Daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com Menurut Syabuddin Husin bertarik 5 Ogos Zahid Hamidi sengaja buat-buat tersasul soal Syabuddin Tidak ada yang lebih menarik perhatian bagi seluruh rakyat Malaysia Tentang perhimpunan Solidarity Palestine di Bukit Jalil Selain ucapan tersasul oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Ucapan beliau yang sepatutnya bermaksud Mendukung perjuangan rakyat Palestine Dan diikuti laungan hidup Palestine Telah tersasul Dengan menyebut mendukung perjuangan rakyat Israel Dan hidup Israel Berikutan terkehel tidak hingga tersasul itu Video ucapan Zahid Hamidi telah meledak viral di semua platform Media sosial seawal habis Beliau menyampaikan ucapannya Setelah sekian lama viral dan diulas dengan pelbagai analisa oleh netizen Sebelum tengah hari Isnin Barulah beliau tampil Memohon maaf Dalam permohonan maafnya Zahid Hamidi mengaku Beliau telah tersasul Kerana terlalu gairah Dan bersemangat tinggi Ketika berada di atas pentas Untuk Membela nasib rakyat Palestine Melakukan kesilapan atau tersasul Ketika berucap adalah perkara biasa Bagi mana-mana pemimpin Tetapi biasanya mereka segera Membuat pembetulan Sebaik menyedarinya Atau setelah ditegur Oleh pemimpin lain Atau oleh hadiri Menteri Besar Kelantan Baru-baru Juga tersasul dalam ucapannya Ketika mengumumkan calon PN di negeri Tetapi beliau kemudian Segera membetulkannya Tetapi berbeza dalam kes ucapan Zahid Beliau seolah-olah berucap Tanpa melakukan kesilapan Dan juga semacam tidak mendengar Jika ada teguran dibuat terhadapnya Lalu beliau terus berucap sehingga habis Dan tidak lama selepas menamatkan ucapan Videonya yang tersasul Lantas Bertebaran di media sosial Selain meriah Dengan pelbagai ulasan Terhadap ucapannya itu Zahid Hamidi Didapati agak lambat Memohon maaf Kenyataannya tentang kesilapan Dan tersasul Menyebut Israel itu Hanya dilakukan Menjelang tengah hari Isnin Dalam hal ini agak mustahil Zahid Hamidi Setelah habis berucap Masih tidak sedar Beliau telah tersasul dalam ucapannya Mustahil juga Mereka yang duduk di sebelahnya Termasuk Anwar Tidak menegur tentang kesilapan tersebut Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah Atau sampai di rumah Mustahil beliau tidak sedar akan Videonya yang viral Persoalannya kenapa hanya menjelang Tengah hari Isnin Baru Zahid membuat pembetulan Sedangkan videonya telah bertebaran Kenapa Zahid tidak mengarahkan Pegawai medianya Membuat kenyataan media pendek Lebih awal Berkataan kesilapan itu Memang Zahid Hamidi Teruk Kena troll Tentang ucapannya itu Tetapi di sisi lain Disebabkan video ucapannya Tersasul yang viral itu Telah berjaya menenggelamkan Ucapan Anwar Yang sebetulnya menjadi topik Perbualan seluruh rakyat Isi dan video ucapan Anwar Hampir tidak diperkatakan Malah boleh dikata Seolah-olah terlindung Dan tersenyap Dek video tersasul Zahid yang viral itu Dan akhirnya Siapa kata Zahid Hamidi tak hebat Menurut Chabuddin Akhirnya Yang lebih popular Dan tertonjol Dalam perimpuran Solidarity Palestine Ialah Zahid Hamidi Kita boleh angkat tabik Kepada Zahid Jika beliau Memang sengaja Buat-buat tersasul Dan tidak membuat Pembetulan Segera dalam ucapannya Lalu membuatkan Video ucapannya Lebih viral Diperkatakan Dan menenggelamkan Video ucapan Anwar Itu adalah tulisan Dari Persyabuddin Apa komen anda Sampai jumpa